Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar semuanya pada kesempatan ini saya akan ceritakan kepada teman teman bagaimana caranya menghubungkan setopok matrik apel ini ke televisi tabung untuk itu jangan kemana-mana langsung saja kita simak videonya berikut ini ini dia penampakan pada bagian belakang setopok matrik apel merah untuk setopok merah lain mungkin akan mirip-mirip untuk ke TV LCD kita menggunakan jalur HD TV dan untuk ke TV tabung kita menggunakan jalur audio video atau RCA ini langsung saja kita colok menggunakan kabel audio video atau RCA ini karena saya akan menghubungkannya ke televisi tabung kita colokkan sesuai dengan warna saja supaya tidak bingung nantinya ini biasanya untuk video ini yang warna kuning untuk yang warna merah putih ini biasanya audio L dan R nah ini kemudian kita hubungkan antena ya cek antena ini ini kita gunakan antena UHF antenanya disesuaikan ya kalau teman-teman pemancarnya jauh berarti harus pakai odor nah ini untuk bagian di televisi sama ya ini menuju ke ada video out ada in kita masuk ke video audio yang in ini ya nah ini untuk warna nya agak sudah samar-samar ya nanti videonya ini kita hubungkan ke warna yang kuning nah untuk port antena ini diabaikan saja ya karena kita sudah menggunakan setopok langsung saja ini kita nyalakan televisinya jadi saat dinyalakan ini biasanya ini untuk TV analog ini kan ke jalurnya ke TV ya kita pindah ke jalur audio video untuk memindahnya kita bisa menggunakan remote biasanya pada remote ini pada tombol TV atau audio video ya untuk remote yang seperti ini bisa ke tembol search langsung saja kita hubungkan nah ini ya audio video ini nah ini sudah connect jadi untuk setopok ini sudah connect ke televisi ini langsung ke instalasi ya untuk bahasa kita gunakan bahasa Indonesia saja ya supaya mudah negara Indonesia jenis pencarian semua ya mode TV2 antena off nah ini kita masukkan dulu kode pos wilayah kita kalau sudah masukkan kode posnya lalu kita cari siaran jadi untuk siaran yang kita terima ini tergantung di wilayah kita ya kalau wilayah kita mau kalau tidak terlalu peka atau tidak terlalu jauh dengan pemancar dan antena yang sudah memadai mungkin channelnya akan kita dapatkan banyak ya sesuai yang sudah ter cover di wilayah kita untuk cara menentukan arah antena bisa teman-teman cek di video saya yang lainnya nah ini langsung otomatis menyimpan ya cukup bagus ya gambarnya ini ini sepertinya untuk siaran nasional sudah lengkap msc group juga sudah ada ya demikian sharing saya kali ini mudah-mudahan bermanfaat terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati